Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abile My Y channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi di video kali ini teman-teman Kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi Yaitu 2 peluang emas Guru honorer usia 35 Yang mengunci formasi di sekolah induknya Jadi disini admin akan mengklasifikasikan Apa sih sebenarnya 2 peluang emas Sekaligus kesempatan bagi teman-teman guru honorer Yang berusia 35 tahun ke atas Yang mengunci formasi di sekolah induknya Untuk lolos menjadi guru P3K di tahun 2021 Tentunya sangat besar teman-teman ya Karena memiliki afirmasi usia 35 Yang pertama keuntungannya adalah Terjadi perengkingan tunggal Jika formasi 1 dan guru honorer 1 Ini sudah pernah admin bahas sebelumnya Bahwa perengkingan tunggal itu terjadi Jika seorang guru honorer itu Mengunci formasi yang ada di sekolah induknya Dan tidak ada saingannya Sehingga secara otomatis Hanya bersaing dengan dirinya sendiri Atau cukup mencapai passing rate Maka secara otomatis akan langsung auto ASN P3K Nah ini sangat sering sekali terjadi Atau fakta di lapangan Bahwa banyak sekali terjadi perengkingan tunggal Di sebuah sekolah induk Contohnya di tempat admin sendiri Bahkan teman dekat admin sendiri Itu terjadi perengkingan tunggal Yang mana di sekolah induknya itu Hanya satu formasi yang disediakan Sedangkan guru honorer yang ada di sana mengabdi Itu hanya dua orang Satu yang usia 35 dan satu yang non-afirmasi Sehingga secara otomatis Itu terjadi persaingan one by one Nah kemudian ada lagi satu sekolah Di tempat saya itu hanya satu formasi Dan satu guru honorer Nah disini itulah yang sangat menguntungkan maksud admin ya Menguntungkan admin jika formasinya satu Atau formasinya guru honorernya satu Atau formasinya dua Guru honorernya dua Formasinya tiga Atau kemudian guru honorernya tiga Formasinya empat Kemudian guru honorernya empat Atau pas-pas di setiap sekolah induk Maka secara otomatis disitu akan terjadi perengkingan tunggal Karena guru hanya bersaing dengan dirinya sendiri Seperti itu teman-teman ya Jadi terjadinya perengkingan tunggal Jika formasi satu dan guru honorer satu Atau dua dua tiga tiga empat empat Seperti itu teman-teman ya Dan mungkin teman-teman ada yang Sama dengan apa yang saya bahas disini Teman-teman bisa komen di kolom komentar Kita bisa diskusi di kolom komentar ya Menjelang ujian seleksi guru P3K Tahap satu tahun 2021 Seperti itu teman-teman ya Nah kemudian ketika teman-teman terjadi perengkingan tunggal Jika formasi satu dan guru honorer satu atau dua dua tiga tiga empat empat dan seterusnya Itu teman-teman guru honorer usia 35 itu sangat berpeluang lolos Karena memiliki afirmasi sebesar 25% ya Sorry 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 bukan 25% tapi memiliki afirmasi sebanyak 15% ya 15% itu khusus untuk kompetensi teknis teman-teman ya 15% nya itu khusus untuk kompetensi teknis Nah bagaimana cara menghitung agar kita mengetahui Kalau seorang guru honorer usia 35 itu mendapatkan afirmasi 15% Berapa jumlah soal yang benar atau berapa poin yang didapatkan dari afirmasi usia 35 Nah disini gampang sekali teman-teman ya Anggaplah untuk kompetensi teknis itu Poin maksimalnya itu adalah 500 Kenapa bisa 500 karena jumlah soalnya itu adalah 70 80 sampai 100 nomor Itu dikali 5 ya 100 dikali 5 secara otomatis mendapatkan poin 500 Nah seperti itu kan teman-teman ya Nah setelah itu anggaplah teman-teman adalah guru usia 35 Otomatis kan mendapatkan afirmasi sebesar 15% ya Mendapatkan afirmasi sebesar 15% Berarti 15% itu dikalikan dengan 500 ya 500 sehingga mendapatkan nilai Berapa kira-kira nilainya kita coba cek dulu di kalkulator ya Nah disini teman-teman jadi kalau misalkan teman-teman mendapatkan afirmasi 15% Berarti 15% itu dikalikan dengan 500 ya Berarti menghasilkan Berapa ya Menghasilkan Menghasilkan 75 poin teman-teman ya Berarti menghasilkan 75 poin ya Jadi 15% dikali 500 itu menghasilkan 75 poin Nah 75 poin ini itu kita harus hitung kembali Berapa sih sebenarnya soal yang benar di kompetensi teknis Untuk mendapatkan 75 poin dari afirmasi yang diberikan oleh Kemindik Butristek Jadi caranya teman-teman sisa bagi saja disini 75 bagi 5 maka menghasilkan 15 Berarti 15% afirmasi itu sama dengan teman-teman dianggap benar 15 nomor untuk kompetensi teknis Nah jika sudah teman-teman ketahui maka secara otomatis Teman-teman bisa memahami bahwa teman-teman memiliki tabungan nilai sebesar 15 soal atau 75 poin Jadi teman-teman sisa menambahkan sedikit lagi di kompetensi teknis Untuk teman-teman lolos di P3K 2021 khususnya passing grade kompetensi teknis Kalau menurutnya sendiri prediksinya adalah teman-teman sisa menambahkan sekitar 30% lagi ya Sekitar 30% sampai 35% untuk mencapai ambam batas atau passing grade untuk kompetensi teknis Ini khusus untuk usia 35 seperti itu teman-teman ya Jadi peluang emas yang pertama ketika teman-teman guru usia 35 mengunci formasi di sekolah induk Itu adalah terjadi peringkingan tunggal jika formasi 1 dan guru honorer 1 Sekarang kita lanjut ke peluang emas yang kedua Nah peluang emas yang kedua disini teman-teman adalah minim saingan ya Minim saingan karena pintu tertutup rapat untuk pelamar dari sekolah lain Jadi ada kriteria khusus sehingga menyebabkan pelamar dari sekolah lain itu tidak bisa masuk ke sekolah induk tertentu Salah satu penyebabnya adalah di sekolah induk itu hanya menyediakan satu formasi dan guru honorernya itu lebih Guru honorernya ada satu atau lebih dari satu Maka secara otomatis itu pintu tertutup rapat untuk pelamar dari sekolah lain Jadi guru-guru honorernya tidak bisa melamar ke sekolah yang jumlah guru honorernya lebih banyak daripada formasi yang disediakan Seperti itu maksud dari admin mengatakan pintu tertutup rapat untuk pelamar dari sekolah lain Beda lagi kalau misalkan istilahnya ada tiga formasi kemudian guru honorernya cuma satu Nah itu bisa didaftar oleh guru honorer dari sekolah lain yang tidak memiliki formasi linier di sekolah induknya Seperti itu teman-teman ya Jadi bagi teman-teman guru honorer yang mengunci formasi di sekolah induk usia 35 misalkan Itu berarti teman-teman itu minim saingan Jadi secara otomatis peluang teman-teman untuk lolos ke P3K itu menjadi lebih besar Karena selain ada tambahan afirmasi yang admin sudah jelaskan tadi Teman-teman tidak perlu bersaing dengan terlalu banyak rekan-rekan guru dari sekolah lain Cukup teman-teman bersaing dengan dirinya sendiri Atau teman-teman bersaing dengan sesama guru honorer yang ada di sekolah teman-teman Seperti itu Artinya minimal tidak terlalu banyaklah saingan Seperti itu ya Oke teman-teman mungkin cukup sampai disini video informasi saya Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh